Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, saya Coka Sabrina, kelas 12 IPA 1 Pada video ini, saya akan bercerita tentang kejadian tahun 2002 lalu waktu masa pembintahan masih dipegang oleh Presiden Megawati Pada saat itu, Indonesia kalah dalam sengketa wewayah dengan Malaysia dalam perumputan dua pulau terluar di timur Kalimantan yaitu Pulau Sipadan dan Negitan Untuk menentukan batas negaranya Malaysia dan Indonesia mengacu pada peta perbatasan yang sudah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda dan Inggris dalam Konvensi 1891 Kesepakatan yang ditandatangani Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di kota London, Inggris yang berisi dengan penentuan batas secara umum Kemudian, ada Konvensi 1915 yaitu Perjanjian Belanda dan Inggris yang dilakukan pada 28 September 1915 di Kalimantan yang isinya menegaskan kebatasan kedua negara yang mengacu pada laporan Konvensi 1891 Dan yang terakhir adalah Perjanjian 1928 yaitu Perjanjian Inggris dan Belanda yang ditandatangani pada 28 Maret 1928 di Denhak Belanda yang berisi tentang cara-cara untuk menentukan batas wewayah luar negara dan dari ketiga perjanjian tersebut tidak ada yang menyatakan Pulau Sipadan dan Negitan termasuk bagian dari wewayah jajahan mereka Nah, lanjut ke era Orde Baru dengan pimpinan Suharto Indonesia menilai Pulau Sipadan dan Negitan mempunyai potensi wilayah strategis Ternyata, Malaysia juga punya penilaian yang sama Kedua pulau yang berada di Selat Makassar itu merupakan pulau terluar dari kedua negara yang dapat diartikan bakal menguntungkan bagi negara penguasa wilayah tersebut dalam urusan pertahanan ataupun dalam urusan jena ekonomi eksklusifnya Maka, pada tahun 1967 waktu pertemuan teknis hukum laut tentara Indonesia dan Malaysia ternyata kedua negara tersebut memasukkan Sipadan dan Negitan ke dalam batas wewayahnya masing-masing dan pada saat itulah sangkata ini mencuat Untuk sementara waktu, pada tahun 1969 Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menjadikan Sipadan dan Negitan sementara dalam keadaan status quo yaitu keadaan di mana kedua pulau itu harus dipertahankan dalam kondisi yang sama sebelum terjadi sengketa Tentunya hal ini menimbulkan dua persepsi berbeda Status quo Indonesia adalah kedua pulau ini tetap sebagai pulau tak bertuan dengan tidak boleh ada yang menduduki atau beraktifitas di pulau-pulau itu sampai sengketa selesai Namun, Malaysia mengartikan status quo-nya ini adalah kedua pulau ini memang tidak bertuan tetapi kedua pulau ini tetap dikelola oleh Malaysia seperti sebelum terjadinya sengketa Berbagai perundingan dilakukan oleh kedua negara ini tetapi hasil tetap saja nihil Pada 1976, KTT ASEAN pertama kali digelar di Bali yang membentuk Dewan Tinggi ASEAN yang salah satu fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara-negara di ASEAN Presiden Soeharto pun meminta negara Malaysia untuk menyelesaikan persengketan ini ke Dewan Tinggi ASEAN Tetapi permintaan itu ditolak Permintaan ini ditolak bukan tanpa alasan Namun, pada saat itu Malaysia sedang memiliki banyak sengketa dengan negara Asia Tenggara lainnya Yang pertama, bersengketa dengan Singapura untuk memperebutkan Pulau Batu Putih Kemudian, sengketa Sabah dengan Filipina Dan yang terakhir, sengketa Kepulauan Spartli di Laut Sina Selatan dengan Brunei, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan Karena kondisi tersebut, dapat dipastikan bahwa sangat berat untuk Malaysia bisa menang di bawah Dewan Tinggi ASEAN Kemudian, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad meminta balik kepada Indonesia untuk membawa sengketa ini ke International Code of Justice atau Mahkamah Internasional Lagi-lagi, kedua negara ini bersekiras dengan pendiriannya Dan hingga akhirnya tiba-tiba Indonesia melunak dan mau menyelesaikan masalah ini ke Mahkamah Internasional Alasannya tidak diketahui mengapa Indonesia tiba-tiba melunak dengan kesepokatan itu Hal ini terjadi setelah Presiden Suharto melakukan kunjungan ke negaraan, ke Kuala Lumpur pada 7 Oktober 1996 Dan akhirnya kesepokatan itu ditandatangani pada 31 Mei 1997 dengan syarat khusus yang disepakati ke dua belah pihak yaitu keputusan yang berisifat fitnah dan tetap di mana kedua negara harus menerima apapun hasil keputusan internasional itu dan tidak boleh menggugatnya lagi Dan pada 2 November 1998 sengketa mulai disidangkan dengan perjanjian khusus ke dua belah pihak Dan didaftarkan pada 30 September 1998 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Abdul Haji Ahmad Badawi Dan ICJ butuh waktu beberapa tahun untuk proses ini Dan setelah Indonesia memasuki masa era reformasi dengan pergantian beberapa kali presiden sengketa ini akhirnya mencapai sidang putusannya pada 17 Desember 2002 Setelah 17 bulan pemerintah Migawati bekerja Di persidangan yang dihadiri oleh 17 hakim yang terdiri dari 15 hakim tetap 1 hakim tilihan Malaysia dan 1 hakim belah Indonesia Berakhir dengan keputusan Pulau Sipadan dan Negitan adalah milik kedaulatan Malaysia dengan hasil voting yang cukup jauh 16 banding 1 dan itu adalah kemenangan mutlak untuk Malaysia Indonesia melakukan beberapa klaim Yang pertama, kedaulatan Indonesia atas kedua pulau tersebut diperoleh berdasarkan Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda Konvensi 1891 ini mengatur penetapan batas di Pulau Kalimantan antara Belanda dan negara-negara di Pulau Kalimantan yang berada di bawah protektorat Inggris Raya Yang kedua, sekiranya mahkamah menolak klaim pertambahan Indonesia maka Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut atas dasar Indonesia sebagai pewaris dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan atas Pulau Sipadan dan Pulau Sipadan Yang ketiga, Indonesia mengunjungkan bukti-bukti efektif occupation yang ditunjukkan oleh Belanda dan Indonesia sebagai dasar untuk membuktikan adanya kekuasaan Indonesia atau Belanda terhadap Pulau Legitan dan Pulau Sipadan bentuk-bentuk efektif occupation yang diajukan sebagai bukti oleh Indonesia adalah patroli Angkatan Laut Belanda pada tahun 1921 dan juga TNI Angkatan Laut sesudah Indonesia Merdeka Indonesia juga melujuk pada aktivitas nelayan di perayaan sekitar Pulau Legitan dan Pulau Sipadan sebagai bukti adanya efektif occupation Malaysia pun melakukan klaimnya juga yang pertama, kedaulatan diperoleh berdasarkan original title oleh Sultan Sulu yang kemudian secara berkelanjutan diteruskan kepada Spanyol, Amerika Serikat, Inggris, Negara Bono Utara, Inggris Raya, hingga akhirnya ke Malaysia kedua, Malaysia juga mengajukan klaim atas dasar efektif occupation bukti-bukti yang diajukan Malaysia berupa penguasaan dan pengelolaan penyuh dan pengambilan tulur penuh oleh Inggris pembentukan wilayah suaka burung di Sipadan pada 1933 dan pembangunan bercusuar di kedua pulau oleh otoritas kolonial British North Borneo pada tahun 1960-an yang kemudian dirawat secara berkala oleh pemerintah Malaysia tapi setelah dilakukan pertimbangan pengadilan memutuskan kalau Indonesia ataupun Malaysia tidak memiliki hak untuk kedua pulau ini berdasarkan perjanjian itu dan mahkamah memutuskan kedaulatan berdasarkan aktivitas nyata yang dapat membuktikan kedua negara ini mengurus kedua pulau tersebut dan dengan pengelolaan penyuh dan pembangunan bercusuar oleh Malaysia dan pihak Indonesia tidak mengajukan protes pada itu maka kedua pulau itu diputuskan untuk menjadi milik Malaysia saat rapat paripurna DPR 19 Desember 2013 lalu Menteri Luar Negeri kita Hasan Wirayuda mengelaskan mengenai hal lepasnya Sipadan dan Legitan beliau menyampaikan hal tersebut dengan dasar Undang-Undang No. 4 Garing Perpu Garing 1960 tentang perairan Indonesia tidak pernah memasukkan pulau Sipadan dan Legitan masuk ke dalam nyawaraya Republik Indonesia setelah kekalahan pulau tersebut Indonesia memutuskan untuk memberikan nama pulau-pulau luar tak berhuni sekaligus mengersipkan semua dokumen penting untuk menjaga kedaulatan luarai NKRI agar tidak terulang kembali dan dengan sekretah ini kita mendapat pelajaran berharga buat negara dan manisyarakat Indonesia sekarang dan ke depannya kutuhan luarai NKRI adalah harga mati yang harus sama-sama kita jaga kita juga harus menjaga daerah perbatasan serta mengenalkan dan mempromosikan supaya dunia tahu daerah-daerah kita dan tidak mencoba untuk merebutnya dari Indonesia sekian cerita yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh